Anda kembali di apa kabar Indonesia pagi Pemirsa dan kali ini di segmen ini kita akan membahas mengenai eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel pasca adanya serangan balik dari Iran terhadap Israel Seusai adanya serangan di Damascus Suriah ya di konsulatnya Iran yang kemudian menewaskan ada sejumlah panglima di situ Nah ini kemudian ada balas-balasan komentar nih dari Israel dan juga Iran Iran bilang kita tidak akan melanjutkan kalau memang tidak ada reaksi lagi dari Israel Tapi Israel bilang kita akan menunggu nih kita mau Lagi pikir-pikir gitu ya Kita pikir-pikir lagi akan gerakan seperti apa yang kita berikan balasan tapi tidak dikasih tahu kapan akan melakukan serangan balasan tersebut Nah kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai hal ini Ada Pak Hendrajit selaku pakar geopolitik Global Future Institute yang sudah hadir di studio Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Dan kita sudah tersambung bersama dengan Pak Syed Idrus Al Hamid warga negara Indonesia yang berada di Iran Selamat pagi waktu Indonesia Selamat pagi Bang Idrus Selamat pagi Bapak Ibu Baik kita ingin tahu juga ya untuk kondisi terbaru di Iran pasca adanya serangan Kalau kita lihat sempat sesaat setelah adanya serangan viral juga nih ada masyarakat di sana yang seperti bersukaria dengan adanya serangan dari Iran ke Israel Bisa Anda ceritakan mengenai hal tersebut Pak Syed Idrus Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Idrus Al Hamid dari kota Kum, Iran Saat ini waktu di Iran pukul 4.43 subuh Sekarang saya berada di salah satu res area di Tol Kum menuju Teheran Seperti yang kita lihat bersama toko-toko masih tetap buka di res area Keadaan masih normal, masyarakat juga melakukan aktivitas sehari-harinya Dengan normal hari ini memasuki hari keempat pasca serangan balasan Iran ke Israel Seperti yang kita ketahui serangan balasan Iran ke Israel disebabkan karena Israel menyerang konsulat atau kedutaan besar Iran yang ada di Syria Atas dasar hal tersebut Iran memutuskan untuk menyerang balas Israel Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketegangan antara Iran dan Israel sebenarnya sudah terjadi cukup lama Dari Israel melakukan teror-teror untuk membunuh jenderal-jenderal Iran Ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran dan juga istilahnya beberapa tokoh-tokoh penting Iran Tapi Iran tidak bergeming Iran hanya melakukan manuver-manuver politik Iran juga hanya melakukan istilahnya bantuan-bantuan terhadap negara-negara yang dijajah oleh Israel Tapi begitu Israel menyerang Iran Begitu Israel menyerang kedutaan Iran Iran tidak lagi berdiam diri Statement pemimpin tertinggi Iran Beliau mengatakan bahwa Yang artinya bahwa masa dimana mereka memukul lalu Berlalu tanpa mendapat jawaban telah usai Ketika mereka memukul kita pasti akan membalasnya Dan hal itu dilakukan oleh Iran Hal yang poin penting yang kita bisa perhatikan disini Penyerangan Israel terhadap kedutaan Iran itu terjadi 1 April Di saat itu pasti masih kondisi Ramadan Masih kondisi Ramadan Bulan puasa sehingga Iran masih bersabar Dan Iran akhirnya memutuskan untuk menyerang Israel Membalas Israel pada tanggal 12 April lalu Berarti ada jenjang 12 hari Iran menyerang Israel Kalau kita bisa katakan Kenapa masyarakat Iran mendukung Hampir saya katakan seluruh masyarakat Iran mendukung Karena masyarakat Iran itu sebenarnya Menunggu-nunggu Kapan istilahnya Iran ini akan bergerak Karena hal yang dilakukan oleh Israel itu adalah Hal yang sangat brutal Mereka melakukan genosida terbesar di masa ini Itu pun dilakukan di depan mata kita Kalau mungkin dulu pada saat Amerika melakukan genosida di Hiroshima Nagasaki Kita hanya melihatnya lewat berita-berita Tapi sekarang di zaman teknologi ini Itu genosida itu terjadi tepat di depan mata kita Kita melihatnya secara langsung Seluruh dunia melihat secara langsung Seakan-akan terjadi itu di depan mata kita Sehingga masyarakat ini Masyarakat yang memiliki jiwa kemanusiaan itu menunggu-nunggu Kok gak ada? Siapa gak ada orang yang bisa membalas Israel? Gitu kan? Ketika Iran membalas Israel Tentunya Iran memiliki dalil Memiliki alasan yang tepat membalas Israel Karena Israel menyerang tanahnya Iran di Syria Karena menyerang kedutaan dan konsulat Iran di tanah Syria itu berarti menyerang tanah Iran Sehingga Iran segera membalasnya Ketika Iran membalas Masyarakat tentu saja mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya Sehingga mereka keluar ke jalan Mereka mengucapkan selamat Satu sama lain Mereka istilahnya turun ke jalan Berkonvoy Menggunakan mobil Dan mengibarkan bendera Iran Setelah meneriakan takbir Dan juga pada itu jam 1.30 Di waktu Iran Sedangkan seperti yang kita ketahui Penyerangan rudal itu jam Sekitar jam 11.30 Sampai jam 12.30 malam Dan masyarakat Iran pada saat itu juga langsung keturun ke jalan Jam 1.30 Waktu dini hari mereka langsung turun ke jalan Besok paginya saya saksikan juga masyarakat Di pinggir-pinggir jalan Baik Baik Pak Syed Idrus Kita langsung Pak Henrajit Pak Henrajit Ini kalau melihat apa yang dilakukan Iran Artinya sudah berhasil memecah momentum juga gitu ya Karena kan kalau misalnya kita mengkaitkan dengan apa yang terjadi dalam dunia global gitu ya Hubungan Saudi dengan Iran sempat mencair Karena adanya dimediasi oleh China Ini ada kaitannya secara menyeluruh begitu? Saya kira betul sekali Mbak Sapira Jadi ada perkembangan-perkembangan yang mendahului di gejolak timur tengah ini Yang justru menjadi bukan faktor ya tapi faktor Jadi kondisi yang menyebabkan sebab akibat Jadi kalau kita lihat sejak Rusia-Cina makin membangun aliansi strategis 2001 dalam Shanghai Cooperation Organization Lalu membangun benih pergeseran dari unipolar yang awalnya menjadi polisi dunianya Amerika dan Blok Barat Tiba-tiba meluas kutubnya dan juga pemainnya bertambah Dan itu yang kemudian breaks misalnya Itu sebenarnya kan forum ekonomi perdagangan Tapi itu tanpa disadari dengan jeli oleh banyak kalangan Membuat negara-negara yang bebuyutar Kayak termasuk Arab Saudi sama Iran Bisa duduk satu meja di ekonomi Terbukti dengan breaks sekarang 10 negara Iran masuk, Arab Saudi masuk Selain Mesir dan Etopia Tapi di sisi lain dalam konteks Pakistan-India yang selalu soal Kashmir itu Begitu diurusan ekonomi dan berjalan Nah ini perkembangan ini di timur tengah Membawa efek yang kemudian Iran bisa membaca ini Sekarang pihak barat sudah melihat bahaya ini Jadi apa fondasi yang menciptakan dasari Hegemoni barat sejak pasca perang dunia kedua Mulai tropos dan ini yang saya kira serangan ke Israel itu bukan saja serangan deteran Tapi juga warning bahwa Israel ini adalah simbol dari buah dari imperialisme barat Yang harus ditotak ulang Efek-efek apa lagi kemudian yang bisa kita baca dari hal ini Kita akan bahas usaha jeda ya Kami kembali setelah lagi Tataplah bersama kami di sini di Apakah Baru Indonesia Pagi Pak Indrajit dengan serangan kemarin sebenarnya memang ada skema besar sebenarnya di negara barat Untuk dampak dari hasil serangan ini Ada anomali yang perlu dicermati di sini Pertama Biden mengatakan kalau Israel serangan balik Dia gak ikut-ikut Tapi di sisi lain ada tekanan untuk sanksi berat kepada Iran Artinya apa? Biden dan Inggris dan Perancis Sedang mengkondisikan melalui pasca serangan Iran ini ke arah meja perundingan Jadi Apa yang mengkondisikan apa? Renegosiati merubah tatanan dan desain yang barat di timur tengah ini Mulai disadari mulai kropos Dengan adanya kekuatan baru Di selampe apa namanya Yang di backup oleh Rusia dan Cina Sehingga akan mengarah kepada kekuatan global south di timur tengah ini Yang selama ini di luar spektrum negara kerjasama teluk ya Seperti Arab Saudi dan kawan-kawan itu Mulai ditata ulang lagi Nah caranya adalah di perundingan Dalam konteks ini Iran dengan serangan ini Dia mampu menciptakan kondisi berunding untuk menang Oke berunding untuk menang Tapi artinya ke depannya akan ada di perang dunia begitu? Saya kira kalau soal perang dunia ketiga terlalu ilusif Tapi jangan salah Bukan berarti business as usual Kondisi ini Karena yang sedang diciptakan adalah disruption Memaksa negara-negara aktor lama yang dulu kekuatan global Amerika dan Perancis dan Inggris Untuk kerenegosiasi ulang Dan itu sedang dilakukan Dan itu dampak dari buah adanya BRICS yang mampu negara-negara yang selama ini bebuyutan Mencair kembali dan ini menjadi satu kekuatan baru yang harus hitung Dan Indonesia harus mulai mereaktualisasikan kembali bebas aktif itu Ternyata Iran yang lebih cerdas di dalam mendayung di antara dua karang Seperti politik bebas aktif kita sekarang Mungkin jadi catatan ya dari pemerintah Indonesia ya Terima kasih ya Pak Raja Selamat datang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi